Kebanggaan kita di dalam Kristus bahwa kita dapat merayakan Paskah. Apa itu merayakan Paskah? Paskah itu dalam bahasa Inggris yang disebut Passover, yaitu melewati. Apa yang dilewati? Kita ingat betul cerita tentang bagaimana malaikat maut melewati rumah-rumah orang pilihan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti waktu kita merayakan Paskah bukan sekedar perayaan agama biasa yang kita rayakan, tetapi kalau kita bicara tentang Paskah, berarti Paskah itu harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Bahwa yang pertama kita bebas dari maut, kita bebas dari segala perbudakan, sehingga kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena jelas Yesus berkata, bahwa aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukankah bangsa umat Allah, umat pilihan, di tanah Mesir, mereka diperbudak dan mengalami maut, sehingga meskipun mereka hidup, tetapi suasana maut selalu mencekam dalam kehidupan mereka. Tetapi aparnya Paskah, Tuhan membawa mereka keluar, mereka tidak diperbudak, mereka lepas dari maut, mereka menerima kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Yang kedua, aparnya Paskah menang atas kegelapan. Tadinya hidup mereka gelap, hidup mereka serba tidak pasti. Semoga berkekasih dalam Tuhan. Karena selalu saya percaya Paskah harus berlangsung setiap hari dalam hidup kita. Bahwa setiap hari kita dibebaskan dari segala peneritaan. Setiap hari kita dibebaskan dari segala belenggu. Bahkan setiap hari kita dibebaskan dari upaya maut. Karena kita berkata upah dosa ialah maut. Dan kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, Itu karena Paskah. Itu karena Kristus yang membebaskan kita. Itu karena kuasanya memerintahkan pasukan malaikatnya. Untuk menjaga kita dari maut, dari malapetaka, serta malah bahaya. Berarti seorang yang merayakan Paskah adalah seorang yang bebas dari maut. Seorang yang menang atas segala kegelapan. Sehingga Paskah bukan hanya kita rayakan setahun sekali setelah Jumat Agong. Tetapi kita merayakan Paskah setiap hari. Setiap hari kita bersyukur. Kita bebas dari segala belenggu dan maut. Kita bebas dari segala kegelapan. Karena kita menerima terang dan kepastian yang sejati. Karena kuasa salib yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang Paskah. Maka kita bicara tentang disatukan di dalam Kristus. Oh, surat aku yang kasih dalam Tuhan. Mereka tadinya terpencar. Mereka yang tadinya tidak bisa disatukan. Mereka yang tadinya hanya diperbudak. Sekarang mereka dapat bersatu keluar dari Mesir. Dan menuju tanah perjanjian. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Sudah bukan saatnya lagi gereja terpecah-pecah. Sambil merasa saya yang terbaik. Saya yang terbaik. Oh, gereja yang merasa diri saya terbaik. Sorry untuk ngomong ini. Engkau sedang dipakai setan untuk membawa perpecahan gereja-gereja. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Kita semua tubuh dan Alkitab berkata. Kalau kita tubuh, enggak ada satu pun yang dapat berkata. Saya jantung, saya lebih hebat. Saya paru-paru, saya lebih hebat. Saya otak, saya lebih hebat. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Semua boleh hebat. Tapi kalau mulut tutup dan tidak mau mengisi sesuatu. Selesai, sudah sudara. Jadi akhirnya siapa yang hebat. Tubuh tidak ada yang paling hebat. Yang ada masing-masing harus saling melengkapi. Karena jantung boleh sangat menentukan. Otak boleh sangat menentukan. Paru-paru boleh sangat menentukan. Ginjal boleh sangat menentukan. Tapi tahukah, sudara? Ketika jempol kaki kita kejepit. Sakitnya minta ampun. Semua rasa nggak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya cobek. Kayaknya sakit. Kayaknya lemes gitu, sudara-sudara. Sebagai alasannya mengingatkan. Itulah fungsi tubuh Kristus. Kita semua harus disatukan, saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat. Apalagi kita melakukan pascah. Bebas dari maut menang atas kegelapan. Disatukan lem Kristus. Dan akhirnya turut dimuliakan dengan Kristus. Bahwa mereka yang tadinya hanya budak. Sekarang dapat keluar dengan berkat yang berkelimpahan menuju tanah perjanjian. Sudara ku yang kasih lem Tuhan. Kita bukan orang-orang menderita. Kita bukan orang sengsara. Betul kita hadapi penderitaan. Tetapi kita warga kerajaan surga. Yang dipersiapkan untuk hidup dalam kelimpahan dan kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-hari-hari Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizid, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ke-192 ini kita sedang membahas tentang Paskah. Apa itu Paskah? Betul kita merayakannya sebagai kebangkitan Kristus. Tapi dalam Alkitab sebetulnya Paskah juga bicara tentang kelepasan umat Allah. Dari penderitaan, dari perbudakan di Mesir untuk menerima kelegaan di tanah perjanjian. Dan itulah kita. Kita diperbudak dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Kristus, dia bangkit. Dia memberi kepastian buat kita untuk hidup dalam kelimpahan dan kemuliaannya. Haleluya. Nah, sudah aku ingkasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang Paskah, kita mau sama-sama belajar dari keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 12, ayat 16. Terus kita pelajari sampai ayatnya yang ke-28. Keluaran pasal 12, ayat 16 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14. Bulan itu pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka. Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba pasca. Kemudian, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah. Yang adem sebuah pasu dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas. Pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai tetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri, ia akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu apakah artinya ibadah ini, maka haruslah kamu berkata, itulah korban pasca bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, ayatnya ke-27 jelas dikatakan, maka haruslah kamu berkata, inilah korban pasca bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini Tuhan menjelaskan tentang perayaan pasca secara detail. Apa itu perayaan pasca sebetulnya? Bagaimana kita bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi. Itu sebabnya kita bangun pagi, kita harus merayakan pasca. Oh, sudara aku yang kasih dalam Tuhan, mungkin juga berkata, waduh ini ajaran yang aneh-aneh. Masa Gilbert ajarkan bahwa kita harus merayakan pasca tiap hari. Sudara aku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita setiap hari harus mengakui bahwa Yesus sumber kelepasan kita? Bukankah kita tahu bahwa Yesus setiap hari adalah juru selamat kita? Yesus setiap hari membebaskan kita dari segala kejahatan, dosa, bahkan melenggu-belenggu dunia ini. Berarti sudara aku yang kasih dalam Tuhan, setiap kali kita bangun pagi, kita bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Padahal kita dengan tegas berkata, upah dosa ialah maut dan kita bisa saja berdosa. Tetapi darah Yesus sudah menyucikan, membasu dan membenarkan kita. Sehingga walaupun dosa kita merah seperti karmizi, diputihkan putih seperti salju, berarti setiap hari kita pada dasarnya merayakan pasca dalam roh kita. Yang kedua bagaimana kita merayakan pasca beriman bahwa korban Kristus itu cukup buat kita. Sehingga keselamatan bukan terjadi karena amal, ibadah, dan perbuatan baik. Tetapi keselamatan terjadi oleh iman karena kasih karunia Kristus buat kita. Tinggal kita percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena terlalu mahal, amal, ibadah kita tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus lewat kematiannya, ketika kita meresponnya dengan iman, akan membawa kita pada keselamatan yang sempurna. Karena itu merayakan pasca berarti bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi. Merayakan pasca itu berarti beriman bahwa korban Kristus cukup buat kita. Yang ketiga merayakan pasca itu berarti bersuka cinta untuk rancangan-rancangan Tuhan yang belum terlihat. Sehingga walaupun kita belum melihat, kita percaya bahwa segalanya indah di dalam rancangannya. Haleluya. Dan yang keempat bagaimana merayakan pasca, membalas cinta Tuhan dengan melayannya dengan segenap hati kita. Berarti waktu kita sadar, iya ya, Yesus sudah mati buat saya. Iya ya, Yesus sudah bangkit buat saya. Iya ya, Yesus sudah memberi kepastian buat saya. Sehingga saya bebas dari segala belenggu maut. Saya bebas dari belenggu dosa. Saya bebas dari belenggu setan. Dan sekarang saya harus melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Haleluya. Sudah lakukan kasih dalam Tuhan. Jika suami yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak berkarya mustahil. Nah, sudah saya ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan secara di darah. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus yang berdoa buat yang sakit, yang berdoa buat yang berbeban berat, dan berdoa untuk siap-siap yang mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak berkarya mustahil. Bapak mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamaah. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuat, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan langkan. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan mulai berlaku. Secara khusus yang berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan Jamaah, Nuklah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna. Boleh terus menghalai dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Nah, kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan saya menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyatai saudara, sampai berjumpa pada program berikutnya. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.